kita merebus daun dan ketela agar tetap hijau dan cepat empuk disini kita panaskan air tunggu biar mendidih dulu ya kalau sudah mendidih nanti selanjutnya saya kasih tau nah setelah air mendidih sangat panas kita taruh baking powder taruh secukupnya tapi nanti mendidih ya susah apa itu? airnya jadi itu setelah itu kita aduk-aduk kita aduk dulu baru dalam ketela yang tadi sudah kita petikan kita masukkan ke dalamnya sedikit-sedikit oke jangan banyak-banyak tapi nanti ada yang mateng dan gak mateng jadi nanti bisa membuat daun ketela itu tetap hijau dan cepat mateng jangan lupa sampai di daun ya jangan lupa sampai di daun jadi ini lebih lebih healthy lebih sehat ya sebentar lagi ini juga akan mateng nanti aku cek ya lihat hasilnya ini kita kasih air air yang mengalir aja dari isan jadi biar gak apa itu gak masak terus kalau masih panas kan mereka kan sedikit ini sudah sudah sedih nanti kan gak kuning gak apa itu sisam jadi 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 kalau ibu-ibu yang mau masak daun pepaya atau daun ketela sedikitnya biar warnanya tetap hijau pakai baking powder nah jangan lupa ya baking powder buat ngerebus daun pepaya sama daun ketela agar cepat mateng cepat empuk gitu lah ya maksud saya sama warnanya tetap hijau gak jadi hitam terima kasih